Intro Nasib naas menimpa seorang wanita yang melamar pekerjaan sebagai pegawai rumah makan. Yang ia dapatkan informasinya melalui media jejaring sosial. Namun bukan pekerjaan yang dia dapatkan, ternyata dirinya justru menjadi korban pemerkosaan dan tindakan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang menyamar sebagai penyedia lowongan kerja. Kejadian bermula saat korban yang merupakan warga pantai Sari Panjang Baru Kota Pekalongan melihat adanya lowongan pekerjaan yang diunggah melalui Facebook oleh tersangka. Tersangka menawarkan lowongan pekerjaan sebagai pegawai rumah makan di Kota Pemalang. Korban yang tertarik dengan lowongan pekerjaan tersebut akhirnya terperdaya saat menerima kabar dari tersangka kalau dirinya diterima kerja. Selanjutnya korban berkomunikasi dengan tersangka. Dan pada hari Kamis 12 Agustus 2021, tersangka mengabarkan kepada korban akan dijemput oleh sopir perusahaan sekaligus menjemput calon pekerja yang lain di daerah Kajen. Dalam perjalanan di jalan Siblis kecamatan Paninggaran tersangka yang juga menyamar sebagai sopir menghentikan kendaraan yang disewanya tersebut. Disitulah akhirnya korban diperkosa oleh pelaku dengan disertai pemukulan oleh pelaku sehingga korban tidak berdaya karena terlebih dahulu dicekik dan diancam akan dibunuh. Terdasarkan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 6 saksi, harta-harta penyelidikan yang ada, bawasannya kejadian tersebut berawal mulai melalui chatting sebuah Facebook milik saudara tersangka hingga menjadikan timpul lawangan kerja. Pelaku pemerkosaan dan pencurian sehari-hari berprofesi sebagai nelayan. Dirinya mengaku hilaf atas kerjadian tersebut dan berdalih tanpa perencanaan. Padahal mobil yang digunakan oleh pelaku merupakan mobil rental dan pelaku berusaha menghilangkan barang bukti dan mencuri barang berharga milik korban. Beruntung saat pelaku mengisi BBM di salah satu warung, korban berhasil melarikan diri melalui pintu samping dan ditolong oleh warga sekitar. Setelah pelaku melarikan diri, korban akhirnya dibantu warga untuk melaporkan kejadian ini ke Mapol Res Pekalongan. Sudah ada di pikiran nggak gitu? Sudah direncanakan berarti? Ya. Kenal korban berapa lama? Ya sekitar 3 hari 4 hari itu. Terayunnya mau diajak apa? Diajak kerja ke restoran. Di? Di Boma Malang, di Ancari. Tersangka sendiri saat ini telah diamankan oleh polisi yang menangkap dirinya saat bersama istri sedang piknik di pantai ujung Negoro Batang bersama barang bukti mobil yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Pelaku dikenai pasal berlapis 285 dan 365 KUHP dengan ancaman penjara 12 dan 9 tahun penjara. Tim Liputan, Rasika TV mengabarkan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.